Game yang disebut sebagai Lorong Tikus menjadi salah satu permainan yang menjadi materi membentuk kebersamaan tim di antara Karateka 4 Kitada Bumbu dan BKC yang dibuat membawur dalam empat kelompok. Praktisi Karateka selangkata tahun 90-an sengaja melaksanakan latihan bersama dan saling mengenalkan para pelatih maupun Karateka agar tetap menjaga persahabatan di luar arena sebagaimana yang dilakukan Karateka di era 90-an ke bawah. Menurut koordinator tim 4 Kitada Bumbu, Fawaisa Mohabaten, dengan latihan bersama diharapkan Karateka memahami nilai moral dalam Karate agar menghormati lawan dan pelatih saat bertanding maupun di luar pertandingan dan menjadi pemicu bangkitnya prestasi Karate Badoa di Nasional. Ini salah satu bentuk untuk merekatkan, mengamalkan lima sumpah karate untuk bagaimana kita bersyaraturani, bagaimana membangun hubungan baik untuk menuju Karateka Kalimantan Selatan bisa berbicara di jangka nasional, baik pun ke nasional, di bawah naungan poki. Di samping apa tadi yang sebelum disampaikan bahwa saya mengatakan selaku agar kita berbicara di atas pasir, tujuan dari kita semua berkumpul di sini adalah yang pertama, tidak pernah kita bosan untuk menyampaikan pesan moral ini untuk menjaga persatuan. Kita disatukan dalam hubungan. Meskipun jika ada gini berbagai macam lambang, tapi teman-teman ini adalah lambang puluh. Diharapkan adanya kebersamaan yang dibangun akan kembali melahirkan Karateka bermoral dan berprestasi di kajah nasional. Tari Dasi Tompul, Duta TV, Banjarbaru.